Tambahan kasus positif baru COVID-19 di Kabupaten 50 Kota, pihak sekolah melakukan pengetatan saat penerimaan peserta didik baru. Selain pengawasan dalam penggunaan masker, pihak sekolah juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh calon peserta didik baru dan orang tua yang datang ke sekolah. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dilakukan dengan dua cara, secara online dan langsung, yang masih didominasi oleh pelamar yang datang langsung ke sekolah. Meski menerima pendaftaran peserta didik baru dengan cara langsung, pihak sekolah tetap mengetatkan protokol kesehatan. Apalagi saat ini proses belajar mengajar tetap muka ditiadakan karena lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Kabupaten 50 Kota. Pihak sekolah melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara ketat terhadap setiap pengunjung yang datang ke sekolah. Bagi calon peserta didik yang tidak menggunakan masker, akan diberikan masker oleh pihak sekolah. Sementara jika orang tua yang tidak menggunakan masker, mereka akan diminta kembali pulang untuk menggunakan masker. Ya, sebetulnya bisa kita lihat ini dengan dua cara kita coba. Yang pertama dengan online dan yang keduanya adalah lewat manual. Tapi lebih banyak mereka datang nampaknya lewat manual ini. Karena itu makanya tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Menurut pihak sekolah, dalam penerimaan calon peserta didik baru dilakukan dengan empat jalur. Saat ini tengah dilakukan penerimaan peserta didik baru dari jalur afirmasi. Pihak sekolah terus mengingatkan seluruh guru dan panitia penerimaan, serta orang tua dan calon peserta didik yang akan datang ke sekolah untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penerimaan peserta didik baru menjadi kluster baru penambahan COVID-19. Harus mengikuti protokol kesehatan. Iya, pakai masker. Pihak sekolah dan siswa berharap proses belajar mengajar PBM tatap muka segera digelar kembali. Ketatnya protokol kesehatan yang diberlakukan diharapkan dapat membantu upaya pemerintah mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVRI, Sumatera Barat.